Yang mana sih proyeksinya, Bu? Nah, Ibu cek dulu. Gambarnya jelas nggak, naik kameranya jelas? Jelas, naik kameranya. Halo. Nikolas, kamera kita jelas nggak? Apakah, Bu? Halo, kameranya jelas? Jelas, Bu. Nah, Ibu cek dulu konsepnya ya, mengingat. Jadi, supaya tahu, Bu, panjang proyeksi itu yang mana sih? Nah, konsepnya begini, panjang proyeksi ya. Jadi, ini ada bidang. Ya kan? Ada ini garis peki. Ini katakan bidang apa? Yang mana panjang proyeksinya? Proyeksinya. Jadi, kalau mau cari panjang proyeksi, misalnya, mau begini bidangnya, mau begini bidangnya, no problem. Bidangnya begini itu, bukan dia tegak nanti yang soal nomor satu, itu begini. Sama. Jadi, cari menfainnya di mana dulu. Maksudnya, apa? Garis dengan bidang ketemunya di mana. Ya? Jadi, seperti ini, nanti sudutnya harus di tempat yang ketemu ini. Nah, kalau di sini ketemunya di kihak, maka yang menggantung ini proyeksikan. Namanya proyeksi harus tegak lurus. Maka, panjang proyeksi. Pki pada bidang alfa adalah P aksen ki. P aksen ki. Jadi, yang ini. Sama dengan kubusmu itu, itu konsepnya ya. Lalu, kubusmu ada yang mau masuk. Nah, lihat nomor satunya, nak. Di tangan pandang proyeksi, ya. Ini kubusnya. Se-gambar dulu. Sehingga anak-anak nanti paham. Ya, anak, kalau dimensi agak-agak kadang ragu, ya, nak. Ya, wajar lah. Ini aja kalau kita ajarin di kelas masih bingung, apalagi nggak ajarinnya begini. Nah, A, B, C, D. E, F, G, H. Panjang proyeksi AF. AF-nya dengan, nih. Ditanya panjang proyeksi. Ini pro, pro, pro. AF pada A, C, G, E. Jadi, cari A, C, G, E-nya kayak tadi, nak. Lihat gambar kita yang pertama. Ada bidang alpha. Ada garis B, Ki. Maka panjangnya, lihat di mana ketemunya. Oh, di Ki. Ki itu salah satu titik. Tinggal yang P-nya buat ke bawah harus vertikal. Nah, sama, nih. Jadi, lihat ACG. Ini dengan AF. Cari huruf yang sama. Di situ ketemunya. Di A, dong. Nah, kalau di A ketemu, seperti ini, nak. Nah, aduh. Misalnya begini, nih. Kan begini, dia, kan? Nah, tinggal F-nya. Proyeksi kan F-nya. Proyeksi, bu, bagaimana? Kalau Pak I, dulu kan ngajar proyeksi. Disorot vertikal ke bawah, kalau bidangnya di bawah. Kalau bidangnya di atas, sorot ke sini. Jadi, kalau F disorot, nggak mungkin ke bawah. Kenapa? Karena bidangnya kan yang menghilang. Bidangnya kan C, G. Bidangnya C, G. Jadi, nggak mungkin. Maka, F-nya ini, karena dia di atas, nih. Seperti ini. Kalau disorot vertikal, bayangnya ini nggak mungkin lagi ke bawah. Nih, anggap yang di ujung ini, nih. Inilah, F. Kalau disorot vertikal, satu-satunya, jatuhnya di sini, dong. Betul? Di tengah sini, ya. Nggak mungkin tembus ke belakang, kan ada dindingnya. Nah, disorot dari sana, jatuhnya di sini. Maka sambung. Maka ini tegak lurus. Lalu kita pindah. Nah, jadi anaknya pindah. Ini F, F aksen, kembali ke A. Coba periksa, nih. Jadi, ketemunya di A. Kalau ini kan, P, Q, dengan apa? Ketemu di Q. Maka nanti ada A, F, yang sama satu. Lalu P-nya ke bawah, pertikaan. Sama ini. Kata bijaknya di tengah mata kemarin. Sehingga, kamu sudah bisa menghitung, dong. AF itu berapa, semua. AF-nya, lihat rusuk. A, B, F, E. Rusuknya 8 apa 6, ya? Soal kita, nak. Baca soalnya, 6 apa 8, nomor 1. Soal kita yang dikirim di UPA. 6, bu. 6. 6, ya? Iya, bu. Iya, enggak. Jadi, ini 6. Akilah kita goras. Karena ini pasti persegi, ya. Nah, ada ketentuan-ketentuan cara menghitung. Daripada kita goras, ya. Cara menghitung cepat. Cara menghitung cepat. Nah, kalau kamu kita goras, harusnya kan 6 kuadrat, tambah 6 kuadrat, terus 72 di akar. Kalau itu enggak pakai akar lagi. Jadi, rumus gini. Kalau ada ini siku-siku, ini A, ini A. Sama kan grupnya, kan? Saya ganti ini akar 1. Akar 1 kan 1. Ini A ganti, A akar 1. Maka, lihat ini, angkanya sama, sama-sama A ini. Maka, di sini A juga tinggal akar 1 tambah 1. Maka, A akar 2. Paham? Contoh, ini nih. Nah, anak ini, bolehkah saya buat nama A1? Bolehkah nama A1? Pasti di sini, 6 akar 2. Itu? Ya kan? Kita mau lati cepat tanpa pita goras. Paham kan? Paham. Paham. Nanti lagi, nanti lagi ya, Bu? Iya, enggak apa-apa. Lalu, F, F, aksen, ini kan di atas sini. Semuanya 6. Jadi, F, aksen F, setengah H, F. H, F. Tadi itu. 6-6. Setengah dari 6 akar 2. Jadi, 3 akar 2. Ngitung cara cepat ini bisa? Bisa. Caranya gimana, Bu? Jadi, cara cepat nih. Cara cepat. Ngitungnya ya. A, F, ini, 6 akar 2. Bu, hurufnya kan beda. Angkanya beda. Jadikan ini, jadikan, angka di sini kan 3 nih. Saya buat 3 kali 2 akar 2. Dari mana 3 kali 2 akar 2? Akar 2 nya di sini. 6 itu sendiri 3 kali 2. Lalu, supaya persis dengan ini cuma angka 3, saya buat 3. Akar. 2 nya masukkan ke dalam. Akar kuadratkan ini. 2 akar 2 dikuadratkan berapa? 2 akar 2 kali 2, 2 kali 2. 2 nya yang di luar masukkan ke akar. Kalau di luar dia 2 pakar 1, kalau dalam akar dia 2 pakar 2. 2 pakar 2, 4. Ketemu 2, maka akar 8. Paham gak? Paham, Bu. Paham, tidak kata-kata? Hah? Paham gak? Paham, Bu. Jawab, Nah. Masih kurang jelas. Paham apa kurang? Paham, Bu. Paham. Ibu. Boleh beri yang. Apa saya? Apa yang? Rumus pitagoras itu gak, Bu, yang cepat tadi. Habisnya ngeblur gitu, saya masih kurang paham yang rumus pitagoras. Yang cara cepat. Kamu mau pakai pitagoras? Nggak, yang cara cepatnya yang Ibu bilang tadi. Habisnya di saya masih ngeblur gitu. Oke, oke, oke. Kalau gak jelas, katakan ya, Mak. Nah, jadi ini kan 6. 6, 6. Nah, kalau pitagoras kan 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadi, 36 tambah 36, 72 di akar kan? Kan lama. Lalu saya ganti 6. Saya buat harus ada akar. Akar berapa supaya tetap 6? Akar 1. Akar 1 kan 1. Kalian kan tetap 6. Yang ini saya ganti 6 akar 1. Oh, sudah ada akarnya, Bu. Angkanya sama-sama 6. Oh, karena sama-sama 6, maka di sini harus 6 akar 1 tambah 1, alias 6 akar 2. Itu Udah paham, yang ini belum nih. Oke, saya ganti ya. Misal, misal nih, sayang. Ada segitiga begini nih. Ini 4, ini 6. Bu, berapa sisi miringnya? Nah, kita di persamaan 4 dengan 6. Bikin yang 4, 2 kali 2. Oke. 2 kali 2. Yang ini 2 kali 3. Berarti kesamaannya angka 2, betul? Iya kan? Nah, 2-nya di luar. 2-nya di luar. 3 ini ubah jadi bentuk akar. Kalau bentuk akar, dia harus dikuadratkan. Betul nggak akar 9-3? Betul nggak? Iya, Bu. Lu? Nah, jadi biar saya monitor anak ini. Oke. Jadi, 3 ini kalau dia dalam akar harus kuadrat. Nah, paling satu kan di luar supaya ada kesamaan ini. Nah, yang satu ini ubah dong akar berapa supaya 2, nak? Kuadratin, nak. Kalau masuk akar, kuadrat. Akar berapa, sayang? Nah, 2-nya di luar. Yang satu lagi masukkan. Kalau dia pakai akar, akar berapa supaya 2? Ya, kuadrat kan? 2 kuadrat berapa, nak? 4. Nah, jadi di sini 4. Sekarang coba pesa. Di atas 2 akar 9. Udah tau kan dari namanya 2 akar 9? Bu, 6. 6 itu 2 kali 3. Yang masuk akar bukan angka 2, Bu. Supaya nanti sama-sama ada 2 di luarnya. Oke. Akar 3, eh, 3 nih. 3 saya ganti kalau dia akari bentuk berapa ya? Supaya 3 akar titik-titik. Oh, akar dari 9. Lalu ini 2 kali 2 itu 4. 2-nya tahan 1. Supaya 2 ada berapa? 4. maka dia ada sama-sama maka miliknya pasti 2 akar 9 tambah 4. 2 akar 13. Nggak percaya silahkan kuadrat. Udah paham? Udah paham, Bu? Belum. Belum. Yang belumnya di mana? Ayo, Ayo. Ayo. Kasih tahu kalau 1 orang bersuara, 2 orang boleh, siapa tahu yang lain. Yang mana, Ayo. Ayo, Ayo. Yang belumnya mana? Nak? Helo? Yang belumnya di mana? 6 ini diketahui, 4 diketahui, ditanya miring ya. Bu, 6 itu saya ubah 2 kali 3. 4, 2 kali 2. Persamanya angka 2 ditahan. Yang nggak sama masukkan akar. Dari mana? 3. Kalau dibuat dalam akar itu 9. Sebaik akar 3. Sampai di sini paham? Paham, Mak? Iya, Pak. Oke. Nah, 2-nya simpan. 2 yang satu lagi ubah akar. Akar berapa ya? Supaya 2. Oke. Kasih tanda akar. Yang 2 ini kalau masuk akar dia jadi kuadrat. Oh, akar 4. Nah, sebab akar 4 kan 2. 2 yang pertama nih akar 4 itu 2. Oke. Nah, sekarang periksa ini 2 akar 9. Di sini 2 akar 4. Angkanya sama 2. Maka di sini harus pakai angka 2. Kalau di sini sama-sama angka 3 di sini seperti angka 3. Oke. Nah, akarnya yang pertama dengan akar kedua masukin. Jadi, nggak capek itu. 2 akar 13. Nggak ngerti belum? Iya, Bu. Nggak ngerti, Bu. Apa lagi, Sayang? Udah mulai? Udah mulai? Nah, ingat kalau cari mirip, cari sisi mirip ditambah ya. Lalu saya balik. Saya balik ya. Ini misalnya nih. Nggak tahu. Wah, ini mirip-mirip kasih tahu. Ini sikunya 4. Nah, misalnya begini. Bu, miripnya 2 akar 13. Siku-sikunya 4. Yang satu lagi berapa dong? Oh, sama caranya. 4 ini di sini 2 ganti. 4, 2 kali 2. 2-nya sama-sama 2. Nah, 2 ini masuk akar. Akar 4. Iya kan? Oh, mereka sama-sama 2. Maka sini harus pakai yang kedua juga. Kalau ada 2-2, makanya sini harus 2. Khusus siku-siku ya. Lalu nyarinya, kalau mirip itu ditambahi, kalau siku yang besarnya kurang 4. 13 kurang 4. 2 akar sendang. Masih bisa di akar ya. Khusus nilang 3. Maka 6. Udah tahu? Udah bisa nak? Udah? Udah belum? Udah belum. Kita lihat nih. Kita mau cari AF. Kembali ke sini ya. Kembali. Ini tarikan catatan doang. Jadi AF-nya 6 akar 2. 6 akar 2. Sementara di sini 3 akar 2. Nah, persamaan ini dong. Saya ganti. Bila 6, jangan 2 teruk. Boleh 3 kali 2. Sudah? 3 kali 2 kali 6. Ini ada akar. Oke, ini akar 2-nya. Oke. 3 kali 2. Nah, ada akar 2-nya. Maka saya rubah lagi. 3. Saya rubah lah ini menjadi akar. Akar berapa? Cari akar itu. Kuadratkan. Yang dikuadratkan mana? Yang mau dibuat akar semua. Jadi, karena semuanya dimasukkan, 2-nya iya, akar 2-nya kuadratkan. Dari mana, Bu? 2 akar 2 kali 2 akar 2. 2 kali 2 akar 2 kali akar 2. Oh, ini 2 sendiri kali 4 lah. Sudah? Nah, karena ibu udah lancar, maka lihat, Bu, miringnya ada. Ini sikunya, maka siku satu lagi lihat. Kesamanya kan angka 3. Maka di 3, 8 kurang 2, 3 akan 6. Maka kamu jawab panjang proyeksinya. Nah, ini kan tadi catatan-catatan ke doang ya, cara cepat ya. Maka AF sama dengan panjang proyeksi. Proyeksi AF pada ACGB sama dengan 3 akar 6. Gitu cara. Oke, catat dulu screenshot nanti ketemu di nomor 3 akan bisa. Lama-lama oh, itu caranya. Kadang kita koras kalau ketemu pecahan itu yang sulit nanti kamu. Oke, kita masuk dulu. Bu, Pak, nomor 3 dong. Kita lihat dulu nomor 3 ya. Sampai lancar, 3-4 diwajarin deh. Ntar, saya ambil tisu dulu. telah. Ntar, ntar. Tidak, kita lihat dulu, kita lihat dulu. Kita lihat dulu, Udah ya, saya hapus ya Kita masuk nomor tiga ya nak Udah ya Baca soal Enak Baca nomor tiga Baca 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 sayang Capa takut membaca doang Masa takut Nah, baca Jika Jika N Titik tengah rusuk BC Ini kan M Ditanya apa nak Jarak M ke E G Kelihatan kan Ngeblur banget Nah, kalau gak jelas Pasti tahu Sebentar Karena kameranya Tergantung sinyal sih Sebentar Saya setting Jadi kalau gak jelas Jangan tadi Jadi kamu meraba-raba Itu gak mau lah Anaknya meraba-raba Tunggu dulu Ngeblur juga ya Oh, silangkan dulu Apisah ya Supaya jangan Ngarun Siapa tahu Ada HP Ibu disitu Terganggu dia Masih ngeblur nak Lu Masih ibu Ngeblur ya Udah Udah jelas Udah Udah Belum Masih Ibu Aduh Siapain lagi ya Kadang sinyal begitu Padahal HP Ibu udah jauhi Ibu udah setting Harus Berapa lagi nih Pake apa ya Sebentar dulu ya Masih keblur Ini sinyal Kenapa sih Semoga jelas Semoga Semoga Ngeblur ya Ngeblur ya Ibu Kayak Burum Ini kayak jadi Burum Burum Yang tadi Katanya Dari sini udah jelas Tapi Amu bilang Udah 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 Nah N kan detik tengah BC Ya Ditanya Jarak Jarak N Ke EG EG EGnya begini Jadi Jadi kalau ada Seperti itu Lihat Ini titik Ada garis Kita buat Ini E Ini G Ini E Hubungkan saja Namanya Jarak harus Tegah lurus X Ya kan Wah Gimana cari Yang tangkanya Oke Berarti Anak ibu Butuh EM Lihat Lihat disini EM Lihat gambar disini EM Saya sambung Ibu Supaya dapat Anggap aja Tersambungnya Supaya dapat Di bawah E itu Titik apa Kertikal ke bawah A Sambung ke M Kenapa Tegah lurus Itu A E dengan AM A E itu kan Diam AM itu kan Dilantai Jadi pasti Siku-siku Coba di rumah Pajak kamarmu Ditarik kemana Kalau dilantai Dia pasti 90 Paham Kenapa 90 Ke AM Disini Paham ya Oke Tadi Rusuknya Berapa rusuknya Rusuk kubusnya Baca Rusuknya berapa 8 Berarti 8 AM nya berapa Aku gak tau Kan kamu gak tau AM Lihat gambar lagi Supaya dapat AM Lokasinya nih AM Jadi harus pecah gambar A B Ini N C D Tarik Ini 8 Ini 4 Ini siku Pakai cara cepat Karena disini Banyak kita Satu Dua Tiga Tiga kali Ada yang Pempat Ayo Gimana nyarinnya nih Empat Dengan lapan Persamaan di berapa Empat Bu Empat Maka Ini saya buat Empat Satu Ini ganti Empat Kali Dua Nah Dua ini Pakai ada Atau Bapa Empat Ya kan Otomatis AM nya bisa dong Kamu Persamaan nya Dia empat Empat Maka AM berapa saya Empat Akar Empat Tambah Satu Sama-sama Empat nya Bu Jadi akarnya Empat Akar Lima Bu AM nya berapa nih Nah Persamaan Lapan 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 Berapa kali berapa Kamu Rubah Empat Kali Dua ya Empat Akar Berapa ini ganti dong Duanya Empat 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 Udah ketemu dong EM Maka EM Mana Ibu Persamaan nya Empat Empat Akar Empat Tambah Lima Empat Akar Sembilan Akar Sembilan Berapa Tiga Tiga Maka EM Anak Ibu Sudah Dapat Dua Belas Jadi Kamu Buat EM nya Sama Dengan Dua Belas Udah Mulai Ngerti ya Nah GM Gue Fah Gue Tau GM Gambar Iya Gambar Biasa-biasa Gue udah ngerti Gak gambar Gambar Gini Lagi Lihat GM Lihat CN Berapa Empat Ke atas Lapan Cari persamaan Ini kan Tegak lurus Kok Tegak lurus Bu Di Ya Itu Bukan miring Di lantai Naik ke atas Maka ganti nih Persamanya Empat Akar Satu Ini Empat Kali Dua Empat Akar Empat Maka GM Berapa Nak Empat Akar Lima Nah EG Berapa Nak Bu Aku gak Tau EG Oke EG itu Berapa Tadi Lapan Lapan EG EG itu Faktanya Kalau cari EG Cari EG EG itu Kan di atas Begini Ini E 88 Tintar Lapan Atas Nah Ibu Siku Siku Dimana Gak ada Siku Sikunya Tau gak Siku Siku Saya buat Gini Apakah EG Segitiga Siku Siku Tidak Buktinya Dari Mana Saya Buat Caranya Siku 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 60 60 80 Nah EG Kuadrat Sudah EM Kuadrat Oh ini EG Sorry EM Kuadrat 12 Kuadrat 144 Kalau Dikuadratkan Sorry Dikuadratkan Itu Yang paling besar 144 Jadi Jumlah Yang kecil Ini Jika Sama Jika Sama Dengan Yang ketiga Dia Siku Siku EM Kuadrat Tambah DM Kuadrat Tidak Sama Dengan E M Kuadrat Ini Sorry G Maka E MG Bukan Segitiga Siku Siku Karena Siku Siku Tidak Berlaku Pitagoras Jadi Pitagoras Tidak Berlaku Berlaku Lalu Hitungnya bagaimana dong Ibu Wow Hitungnya Aturan Kos Jadi Saya buat Aturan Kos E GM Saya buat Dari sini Aturan Kos Aturan Kos Sinus Masih Muat Oh Dikit lagi Bahwa Kos Yang ditanya Kos Alpha Kos Alpha Siapa yang Beruntuk Alpha Garis Apa Alpha Kan Di sini Nih 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 Ada dua Garis Maka GG Kuadrat GM Kuadrat Kurang EM Yang di depan Per Dua Kali EG Kali GR Kebetulan Kuadrat Sudah kita cari Semua nih Dan tulis 128 80 144 Dibagi Dua Kali Lapan Atau Dua Kali Empat Atau Lima Waduh Gifis Bangel Ya Nah Ini boleh Siapus ya Ke sini kita sambung Kadi sudah Mulai ngerti Nah Kita sambung Ke sini Maka Buat Nah Kos Alpha Ayo Kuadrat Kena 128 Kurang 144 Itu kurang 16 lagi 80 Diambil 16 64 24 Per 2 Kali 8 Akar 10 Dari mana Akar 12 Dengan 5 Lalu Ini Saya Bagi 1 Per Akar 10 Bu Apa Usahnya Dengan Jarak Kos Betul Apa Usahnya Nah Saya Tanya Ini Saya Tarik Disini Misalkan R Ini X Ya Maka Kalau dari Alpha Melihat R M itu Bukan Maksudnya Sisi apa Sisi depan Coba Lihat Dari Alpha Melihat Sisi depan Maka Saya Pindah Nah Separa Ini R M D Kata Ibu Tidak Siku Siku Seri Tidak Siku Siku Adalah EMG Kalau Separuhnya Bagi dua Enggak Pastikan Tegak Lurus Karena Jarak Jarak Itu Tegak Lurus Disini X M Jarak Ya Jadi Karena Jarak Dia Tegak Lurus Maka Disini GM Nya 4 Akar 5 Melihat Dari Sini Sekarang Lihat Kalau Melihat Dari Depan Sini Maka RM Itu kan Depan Maka Saya Buat RM Per GM Itu Sinus Alpha Ya kan Sementara kau Dapat Cos Alpha Nah Gimana Cari Sinusnya Bu Yang ada Itu Cuma Cos Disana Butuhnya Sinus Ini kan Dapatnya Cos Kita butuh Sinus Maka Gambar Segitiga Kalau ini Alpha Cari Cos Sinus Kan Sa Mi Oh Miringnya Akar 10 Ini Satu Menurut Kamu Depannya Jadi Berapa Kita Gores Atau Sama Ini Sama Sama Satu Oh Akarnya 10 Kurang Satu Ini Satu Akar Sembilan Tiga Sama 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 Maka Kalau Cos Alpha Per Akar 10 Cos Alpha Satu Per Akar 10 Maka Sin Alpha Lihat Cuma Ibu Cari Sinus Deni Tiga Per Akar 10 Masuk RM Tau GM 4 Akar 5 Sin Alpha 3 Per Akar 10 Maka Cari RM Silang 3 Kali 4 Akar 5 Dibagi Akar 10 Bagi Akar 5 Akar 2 12 Bagi Akar 2 Rasionalkan 12 Per Akar 2 Akar 2 Per Akar 2 Maka Jawabnya Berapa 6 Akar 2 Nah Ini agak Sulit Kalau yang lain Lain Enggak Gitu Kira Kira Maka Perlu Pakai Cara Cepat Sati Kalau Cara Cepat Sudah Tahu Ini Enggak Dibuang Oh Itunya Ini Hanya Melihat Gambar Ini Enggak Akan Muncul Karena Lihat 8 4 Oh Dirobah 4 4 Kali 2 Oh Ini 4 Akar 4 Oh Ini 4 Akar 5 4 Akar 5 Ini 8 8 4 Kali 2 Oh 4 Akar 4 Akar 5 4 Akar 4 Akar 9 12 Ini Langsung Jadi Enggak Kamu Langsung Ke Hitungan Ini Langsung Ke Sini Jadinya Itu Makanya Saya Jari Cara Cepat Ya Agak Susah Ya Nak Maka Dimensi Saya Ulangi Jangan Sampai Nanti Kalau Ulangan Rada-rada Kemudian Lihat Soal Yang Ibu Berikan Ada Statistik Di Statistik Belajari Cari Median Modus Simpanan Baku Kuartil Itu Kamu Ulang-ulang Pelajari Dimensi Nanti Ada Beberapa Yang Mirip Yang Persis Ada Juga Yang Mirip Supaya Siap Permutasi Ibu Tanya Siapa Yang Nyimpan Soal Permutasi Waktu Kita Semester Lalu Permutasi Dengan Permutasi Kombinasi Sama Peluang Makna Ibu Tidak Buka Sipinter Lagi Gak Tau Kamu Masih Punya Gak Masih Gak Punya Soal Itu Kamu Keluarkan Yang Punya Tolong Dibagi Teman Dibahas Nanti Tanda Ibu Enggak Ngerti Terus Ibu Minta Maaf Ada Yang Nanya Beva Kapan Kamera Mirip Makna Ibu Itu Capek Capek Banget Eh Tenggung jawab Ibu Betul Anak Ibu Kan Lagi Kena Covid Jadi Ibu Ngurus Anak Ngurus Ini Ngurus Ngurus Gitu Ya Tapi Puji Tuhan Sudah Sudah Lewat Dari Itunya Sudah Sudah Mau Sehat Jadi Entar Malam Kalau Mau Siap Kita Bikin Tapi Gak Disepijar Kalau Disepijar Lama Masukin Soalnya Pusing Enak Ya Di antara kamu yang mau remit berapa orang Entar malam apa cuma Ada yang cek ibu Siapa ya Yang cek itu Kamu yang cek apa siapa Ketua ya Halo Nah Yang cek ibu siapa ya Halo Nah Ini pada Nggak nyaut ya Heran ibu Ya bu Saya juga Nggak lihat bu Hah Saya ngecet ibu Soalnya Udah ada Paling 8 soal Pilihan ganda Pelajarin aja Penjumlahan Perkalian Cari XCA Yang perkalian Dua matriks Nah Udah Kalau masih jelek Yaudah Saya kasih tugas aja nanti Tapi jangan buat jelek Ya Ibu berusaha Bagaimana Bagaimana Kalau rapotmu itu Kalau kemarin Dapat 84 85 Ibu berusaha Siapa tahu Nanti Untuk mandiri Rapot itu Bisa digunakan Ya nak ya Kita buat dulu Lala Kalau masih jelek Ternyata jelek nih Yaudah Tugas aja Tapi ini soalnya Jawabnya pilihan ganda ya nak Kalau pilihan ganda gitu Iya Ada caranya lah Tetap dikerjakan caranya Tapi ibu Depan Ada jawabannya Ya Nah Kalau masih jelek Pasti bukasih Tapi yang penting Dikerjakan ya nak Ya Jangan gak dikerjakan ya Siapa tahu Kalau nilai M88 M89 Siapa tahu Bisa digunakan Mandiri Ya kan PPKB itu Mahal ya nak Kasih buangnya Biar ibu Bikin dagang kembang deh Siapa ngambil PPKB dari sini Pandor ya Pandor ngambil Wah ini suara ibu Pelan banget nih Ya Alif ngambil Ya bu Ya berdoa ya nak Ada banyak saingannya Amin bu Rafelesio ngambil Rafeles Kayaknya ngambil Kayaknya Iya Kayaknya bu Jangan pake kayaknya Jurusan apa Jurusan kriminologi bu Mantap Iya Supaya bisa kamu nanti Masuk di kolda Metro Jaya Kalau ada yang nakal-nakal ya Yang kriminologi Seret aja Supaya Indonesia aman Iya kan Iya bu Ibu dukung deh Mantap Nabila ngambil Nabila Gak bu Saya tidak ngambil Karena saya tau Nah Pendaktaran hari ini Harusnya di lapor Kalau gak ngambil Kasih tau Kenapa Nabila gak ngambil Kamu kan pinter Nabil undangan Iya bu Pengennya Jalur undangan aja Nanti SNM Atau gak SBM Eh Nah Ada permintaan ibu Saling mendoakan ya Doa itu luar biasa Ya Saling mendoakan ya Nggak ya Oke Apa-apa Ibu juga doakan Anak-anak ibu pada dapet Yang mau mandiri Terserah Salahnya Mandirinya ui Gak kayak orang lain Belakangan ya Kalau umpat itu Mandirinya Bulan 6 loh Kan ibu udah cek Bulan 6, bulan 7 Dia mandiri Dia pake rapot juga Yang seperti itu Yang pake rapot ITS Bukan nih Kita ini gak bisa Ya mungkin Yang Apa itu Informatika Bisa kali Terus Berawijaya Undip Unpak Banyak kok Yang pake rapot Ya Semangat Ya nak Ya bu Aram ngambil apa Aram 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 Hukum 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 saya bu 100 kali Ya Yang biasa aja Ada dua Ada yang Yang sebelumnya Abis ilmi Di atasnya Si itu loh Aram Si Rahel Rahel Ya Rawul Internasional Yang kelas biasanya PPKB itu Si Rahel Kalau Rawul kan ya Wajar Cucu general Kamu kan gak tau Dia kalau ibu Kenal banget Keluarganya Rumahnya Dia seribu meter Kalau di rumah omanya Lebih seribu meter Ada kolam renang Ada main basket Ada yang Wah Wajar Kamu kan gak tau dia Dia cucunya Theo Safi General Theo Safi Itu kakeknya Wajar Gak apa-apa Anak ibu nanti Pada dapet Yang penting Semangat ya nak Amin dong Amin 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 Ibu rindu Anak ibu dapet Jangan sampe Masuk Uang papa habis ya Tau universitas Uang papa habis UPH UPH Pintu Oke Kita lanjut Nomor Nomor itu loh Lanjut ya sayang Gue berharap Ini anak ibu Keren-keren nih Nomor itu loh nak Nomor 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 Baca soal Nomor 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 Baca sayang Ini lama-lama nanti jadi mahir banget ini Karena ini masih ribet Jadi Abu Angkangkanya Tapi paling tidak untuk Pitagoras udah Faham Disama-sama Inangkanya ya Jadi gak capai Pitagoras nih Oke Nomor 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 Dibaca dulu Anakku Ya yang mati Diketawi Ya Diketawi kubus ABCD EFGH Dengan panjang rusuk 6 cm P titik tengah Di FG Jarak titik P ke CE Adalah titik-titik cm Oke Saya gambar ya Pnya dimana sayang? P di tengah-tengah FG P di tengah-tengah FG Pnya disini Iya Bu Rusuknya 6 Nah langsungnya nanti ini 3-3 ya Nih simbol titik tengah Ini sama bagiannya Lalu yang ditanya jarak? Jarak titik P ke CE CE disini nih CE berapa rusuknya? Oke yang baik CE dari G turun AC Nah di antar-antar nya CEA Nah misalnya lupa nih Oh AC itu 6-6 6 akar 2 Ya kan? AE 6 6 akar 1 Otomatis tambahin dong Sama 6 6 akar 3 ya Oke goal Lalu tarik Ini C Ini E Ini P Cari PC Cari PE Oke PE ya angkanya PE bu di atas Nah saya buat begini Nanti anak ibu jadi pinter nih E E G H P kan disini ya Lihat angkanya 6-3 Jadi ini Jadi 3 kali 2 ya 3 kali 2 Ini 3 akar 1 Gitu gak? 2 ini ganti Harus akar 3 akar 4 3 akar 4 Maka FP nya jadi berapa sayang? 3 akar 5 2 akar 5 Bentar anak ibu Cari PC PC sama dong Nih lihat nih Ini 6 Ini 3 Sama angkanya Gini Iya kan? Iya bu 3 akar 5 Disini tadi 6 akar 3 Nah Ada yang istimewa Kalau seperti ini segitiga Jadi Keistimewanya ya Ada segitiga begini Nah Kalau ini misalnya 4 4 Ini 8 Sama kakinya dong Ditarik Ini pasti tidak lurus Maka ini Bagi 2 Gitu Berarti 4 juga Apa mungkin Misalnya Kalau ini misalnya 6 Maka ini 3 Ini 3 Lagi Kalau misalnya Ada segitiga nih Kan sama kakinya nih Angkatlah ini 6-6 Ini misalnya 10 Maka kalau ditarik Ini otomatis berapa? 5 5 Dan pasti tegak lurus Nah ini pun demikian Ada yang sama kakinya kan? Oke ini ibu Sama Maka Namanya dari P ke EJ Jarak itu wajib Tegak lurus Mau namanya titik apa? Up to you Boleh R Kasih nama sendiri ya Nah Jadi P R Gambar segitiganya Anakku Ini 3 akar 5 Ini kan kita Gambar Ini R C Namanya tegak lurus Nah ini berapa nak Akibatnya nih? 3 akar 3 3 akar 3 Ini 3 akar 3 Ini kan Ibu udah lancar dong Iya kan? Persamanya 3 Ditambah kan dikurang nanti? Dikurang Dikurang 3 akar 5 Kurang 3 kan? 2 3 akar 2 Jadi gak pake pitagoras lagi Kalau lancar begitu Memang tadi ibu menjelaskan Aduh ribet banget Tapi begitu kamu udah paham Oh iya gak pake pitagoras Kalau pitagoras gini Oh dikuaratkan satu-satu Dikuaratkan satu-satu Nanti udah dikuaratkan Ditambah akar Cari lagi akarnya Kan rainpon Kalau lancar-lancaranya kecil Oke Sudah ya nomor 4 ya? Oke Lumayan ya? Nah Kita masukin Nomor 5 Lama-lama apaan nih? Nomor 5 Nomor 6 ya? Boleh SS? Udah sayang? Udah belum? Sudah bu Oke Aduh lu Kejepikan ibu Tuh kan Baca soalnya saya Balok 5 Baca-baca Baca sayang Diketahui Diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H Dengan panjang rusuk A, B Sama dengan 6 Dan B, C, 4 Aha Oh balok C, G, 4 Iya balok Dengan Biar seperti Biar seperti Biar seperti Yang penting Ini 6 Ini 4 Ini 4 K, C, 4 Nanti perhitungannya Oke Terus Jarak titik T Titik T ke G Ini 3 Titik T ke G adalah T, C, G kan Nah T ini kan Dulu Kejauh sana kan Ini saya tarik nih Di bawah Dan siapa C Balikan Jadi gambarnya begini Nah T C Berapa C Baca Ini kan sih tegak dulu Kenapa tegak dulu Dia bilang Aku ke apa Tapi salah Aku cari PC Aku bingung Gambar PC itu lokasinya A B C D Ini Enak Empat D nya disini Berarti ini berapa Dua Dua Sini berapa 6 Ini persamaan ya 6 itu tadi 6 itu 2 2 akar 9 Nah pintar 2 akar 9 Yang ini 2 akar 2 akar 1 1 Ya 2 akar 1 Otomatis PC berapa 2 akar 10 2 akar 10 Karena miring harus ditambah ya Nah Persamaannya ini 2 akar 4 Ganti 2 akar 4 2 akar 4 Nah Otomatis Miringnya berapa 2 akar 14 Minus Makar PG 2 akar 10 Tambah 4 24 Andai kan kamu pakai Kita harus kan 2 akar 10 Kuat-Rakin dulu Cari Oh 40 2 Tambah 16 56 Nanti Nggak kering lagi Nggak kering lagi Itu gue Maksu Paham Paham Kalau tadi Rada-rada error kan Aduh si gue apa Ngocek sendiri nih Gitu Oke Boleh ya Agak cepat kan Jadinya kan Nah itu loh Kalau dibuat gitu Siapa yang lain Ya bisa Oke Nomor 6 Nah Diketahui Balok AB 6 BCD8 CG4 TPM Andalah tengah-tengah BC Ya Nah Nah Di soal kita ini Ada ibu silip-silip Yang persis sama Ya Jadi tolong Ya Terus Gambarlah dulu Nomor 6 Boleh gue hapus Boleh hapus Hapus nak Boleh bu Oke Jadi nanti Gambarnya berjalan gitu Bodoh amat Yang penting Anak ibu ngerti Itu kalau ibu Daripada aku Satus-satus Bikin lagi Malah gancu Amat Ya baca Akan kan ya sayang Ayo anakku Ayo AB 6 BC 8 Terus CG4 Harusnya kan Tidak begini Gambar yang benar Cuma kamu Masalah gambar Jangan lagi Apus-apus Itu buang waktu Yang penting Gambar aja Mau jadi kayak Seperti kubus Apa benar balok No problem Yang penting Hitungnya udah tahu Ya Lalu baca Jarak titik M Adalah titik tengah BC BC Sini M Ya Kesana Delapan Jarak Apa Jarak Titik M Ke H M Ke H Tarik M Ke H Di lantai Sambung Dia gak Kursi setengah Gak apa-apa Yang penting Kamu udah tahu Kasih kode Ya M Ke H Di bawah Siapa D Tarik Sama-sama Di lantai Sambung Paham ya Oh ini di atas D di lantai M di lantai Sambung Jadi gambarnya Begini nih Paham ya nak Pindahin gambar Sep Nah Gak rapi-rapi amat No problem Ini D Ini H H D berapa Empat Empat DM Cari DM lokasinya Si DM cari Oh saya gambar Bu Aku tahu lah A B C D Dia pasti Tidak lurus ya Siku-siku Semua pojoknya DC itu Enam Karena ini Tengah Ya kan Tengah disini kan Berapa nih Empat Cari DM Tahu dong persamaannya Tahu ya Ganti Gak mungkin ini Empat kali berapa Gak bisa Dua Dua Empat Ini kan Dua kali tiga Dua Sembilan Pinter Maka DM Berapa DM Berapa DM Dua akar Dua akar Dua akar Dua akar Tambah Empat Dua akar Tiga belas Dua akar Tiga belas Ini gak ada Tengah dua dengan Empat Ganti dong Dua akar Dua akar Empat Ya dua kali dua Ya akar empat Maka disini Dua akar Tujuh belas Tujuh belas Dua akar Empat Tambah Tiga belas Dua akar Tujuh belas Tengah Gitu loh Ya Mulai enak ya kan Sudah mulai nyambung ya sayang Nah yang sulit tapi Hanya menentukan yang nomor Tiga tadi Karena butuh Dapat kos Karena dia gak siku-siku Jadi itu Gue kasih contoh Bagaimana Kalau segitiganya gak ada siku Kalau siku kan enak banget ya Kalau gak ada siku Wajib dari kos Dari kos ke sini Dari sin Masukkan ke depan Depan permiring Itu langkahnya Jadi Bu Tahunya siku-siku apa enggak Tadi kuadatkan 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 Yang terpanjang yang mana Kuadatnya terbesar Itu yang terpanjang Jadi jumlah yang pendek Pendek tadi kuadat Kuadat pendek Kuadat pendek tambahin Kalau tidak sama Dengan yang terpanjang Berarti gak siku-siku Wajib masuk aturan kos Ya Dari kos cari sin Dari sin Pakai depan Persamping Ya Depan permiring Nah ada yang nanya Gue fa Aturan kos Aku masih tele Ntar Nih ketemu Si R. Jari Oke Kita masuk nomor 7 ya Boleh Ibu lanjut Ibu lanjut Ketemu aturan kos Ibu Cari cara Nafalnya Susah Enggak Yang penting tahu Siapa yang dijepit Pokoknya tahu yang dijepit Siapa Aturan kos beres Kalau aturan sin Siapa di depannya Depan-depanan Wah Matanya melotok-melotok Itu aturan sin Ya Mana matanya Anggap sudutnya Aturan kos Oh yang kejepit Yang mana Gitu ya Boleh ya Oke Ibu masih pakai gambar yang sama Untuk menhemat waktu Silahkan Baca soalnya Andaikan gak ada rusuknya Bu gak ada rusuk Gak masalah Anggap A A Derajat A 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 Baca Baca saya Hello 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 Diketahui Kubus ABCDEFGH Besar sudut Yang dibentuk Oleh garis BG Dengan bidang BDHF BG dengan BDHF Ya kan BG BG disini nih Nah konsep dulu Jadi gue ajarin ke konsep Konsepnya Sudut Antara Garis Dengan Bidang Yang mana konsepnya Supaya benar Jadi ini Sudut Alfa Bidang alfa Ini sebuah garis Yang mana sudutnya Bu Sebentar Ini Jadi ada garis BG Sudutnya Misal nih Misal Kamu lihat dari situ Inilah bidangnya Mana sudut yang dibentuk Garis ini Tengah Bidang Penggaris Ibu Dengan bidang Pertama cari Dimana ketemunya Buku dengan Penggaris Pasti sudutnya Salah satu Itu namanya Jadi disini Nanti diperlukan Lalu Yang tidak nempel Itu proyeksikan Karena kita kan Belajar proyeksi Lalu yang tidak nempel Proyeksikan Contoh nih Bu ini kan Tengah yang perlu diperyeksikan Dapat B aksen Sambung ke yang nempel Maka sudutnya adalah B B aksen Ini B aksen B aksennya apa Nah Ya Proyeksikan Dapat proyeksi Sambung Ibu bilang kan sudutnya Harus di yang ketemu Ini B kini Coba B kika Sudut kini Sama Baca Sudut yang dibentuk Apa katanya BG Dengan BDH BDH-nya kan sini kan Bindingnya ya Ini saya arsir Saya arsir Supaya ibu bisa lihat bidangnya Garisnya disini Oke Pertama lihat Sudut angkara BG Dengan BDHF BDHF Bersamaannya dimana Enggak usah kucing Cari huruf yang sama Huruf samanya mana B Nanti harus dipakai di B Sudah Yang menggantung garisnya mana Enggak nempel Jadi tidak nempel pada bidangnya disini Mengawang-ngawang Kayak gini loh G G Nah G-nya itu Disorot Ibaratnya Ya sebentar Nah G disini Sebentar ya nak Ini curungkan dulu Kota G disini Kalau disenter Enggak mungkin Bayangannya ke lantai Nih Sorot disini Senternya kita Spidomel Kan dia tegak urus Harus senternya Jangan begini Jangan miring Tegak urus Maka jatuhnya di tengah Betul Tunggak Jadi nanti Kalau disorot Ini disini Nah lihat Dia harus siku-siku Ke proyeksi Oh disini Sambut Ini G Absen Jadi saya pindah Hmm Ini B Ini G G absen Wajib dekat urus Kayak gini loh P-nya ngalang-ngalang Ketampak proyeksi Itu membentuk 90 Sampai disini Pandu Tampaknya Paham ya nak Ya Paham ya Nah ini sudutnya Ini sudutnya BG berapa Rusutnya berapa Nggak tahu Buat A A Semuanya sama Ya Oke Jadi berapa Kalau A A A kuadrat Eh akar 2 A Karena tadi Satu A akar 1 A akar 1 Ya Lihat A 1 Jangan terjebak A akar 1 A akar 2 CG Aksen CG Aksen itu Setengah Daripada C TGE Setengah Kalau semua Ya A A Berapa GE AA Berapa nih Kalau disini Dia nggak mirip Tanya kan persegi ya A akar 2 Per 2 A Kalau ini kan E E G H G Ini kan Ini AA Berarti Setengah dari A akar 2 Buat setengah A akar 2 Yang ditanya kan sudut ya Bu ini nggak tahu Kalau begini Ah Gampang itu Wah Nyari sudut dari sini Memandang Kok memandang Jadi sudutnya disini Nah Kalau kau menang sini Sisi Sudut apa tuh Bagian apa ya Depan Pinter Depan Ada siku-siku Ini sisi apa Miring Miring Nah Kalau ada datamu Depan dengan miring Kamu pakai Sin kah Kos kah Pangen kah Sin Maka kita buat Sinus Alpha Adalah G Aksen G Dibagi Jadi setengah Akar 2 Dibagi A akar 2 Maka akar 2 Yang mati Setengah Kan ditanya Derajat Artinya Sinus Berapa Sama dengan Setengah Berapa Nah 30 30 Itu masih yang lama Ibu ajari Cara kedua Ibu nggak mau Lama-lama Nggak mau Cara Kedua Lihat ya Mandang-mandang harus tahu Ditanya Sudut BG Dengan BG HR Lihat gambar Tetap tidak gambar Lihat Gambar Oke Tetapi Lihat nih Kan gini dia kan B G Diaksen Saya perpanjang Di sini Saya perpanjang E kan di sini betul Sudut Sudutnya ini kan Oke Itu nggak Iya Ya bu Saya tanya Berapa BG BG menurut Kamu berapa Berapa panjang BG A akar 2 Minta A akar 2 Berapa Berapa BG kan yang ini kan Nah Berapa BE A akar 2 Berapa EG A akar 2 Sama Sisi Tiap sudut berapa Tiap sudut 60 60 derajat 60 60 kan Begitu sama sisi Oh saya tahu Ini sama Sama-sama Maka Sudut G D G G A akse Itu setengah Sudut B Setengah dari 60 Nggak pakai Ngitung-ngitung Udah Jangan mau capek Oh ini kan Ini bu Diminta separuh Ah udah Jangan 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 Satu detik Dapat Paham Paham Bu Paham Bu Coba SS Nanti Bu Ajar Aturan Kos Aturan SIN Nomor 8 Jadi Saya Bongkar Bongkar Supaya Pada Pintar Ibu maunya begitu Ada responmu Supaya kira-kira tahu Apa yang saya perbaiki Kalau kamu Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nomor 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 apa sekarang Nomor 8 Ya Ya Bu Oke Waduh Lama-lama Pintar nih Aturan Kos Aturan Kos Dulu Saya ulangin Dulu Ya Boleh Diaku Saya Boleh Bu Jadi Sampai jumpa A A C A Itu sudut Alpha Di depan A Sisi A Kalau Sisi Urug kecil Titik Urug besar Ya Ini titik Urug besar Sudutnya Boleh Alpha Untuk A Sisi A Ini sudut Beta Sisi B Ini gamma Ini sisi C Jadi Jadi Maka Aturan Kos Sinus Gampang Ya Cari sudutnya Gampang Kalau Ditanya Kos Alpha Kos Alpha Lihat Dimana Lalu Saya bilang Tadi Kos Alpha Itu Menjepit Dia Siapa Supaya Alpha Lihat Yang menjepit Sisi Apa Dengan Sisi Apa Ya kan Jadi Disitu B C Betul Enggak Kejepit Oleh BC Dia Alpha Ya Kan Per Dua Kalian Tua Sini Dua BC Selesai Kos Beta Gampang Kos Beta Berapa Ketulian Beta Ketulian C Ketulian Pasti Kalau Alpha Kurang Ada disini Kos Beta Pasti Kurang Di Disini Nah Dua Kalian Cos B AC Ya Nah Kos gamma Demikian Juga Kos gamma Nah Membentuk gamma Siapa nih Yang kena Nih Tata Kejepit Disitu Oh A kuadra B kuadra Gamma Itu kan Di C Pasti Kurang C kuadra Dua B Gitu Kembali Ke soal Kita Baca AB AB Dengan Bidang ABC Dengan Bidang AB D Nah Namanya Bidang 4 Bidangnya Ada 4 Di alas 1 Tegaknya 3 Jadi Nomor 8 Gambarnya Seperti D A B C Ya Nah Terus Sudut antara Mana ABC Dengan D AB Dengar ABC Dengan Bidang ABD ABC Dengan ABD Ya Boleh begini Bu Kalau A nya di atas Sama aja Sama Ya Konsepnya Sama B Saya A di atas Ini B disini C disini D disini ABCD Nah ABD Bapak ABC Di samping Ya Sama Kuncinya Lihat Konsepnya Dulu Ya Nanti Sama Gambarnya Sama Ibu Disini Jadi Konsep Sudut Antara Dua Bidang Ini Ada Bidang Pertama Ada Bidang Kedua Cari Ketemunya Dimana Dulu Mereka Bang Nger Ibu Misalnya Ibu Ada Dua Bidang Satu Disini Satu Di atas Kelihatan Yang Di tangan Ibu Maka Sudutnya Antara Yang Dialas Dengan Yang Miring Begini Bukunya Dimana Dulu Cari Ketemunya Di garis Mana Maka Sudutnya Harus Terletak Disitu Di garis Pertemuannya Pertemuan Bidang Pertama Dengan Bidang Kedua Harus Ketemu Disitu Nah Pertanya Pertanya Pertanyaan Dia Tadi D A B C D A B C Apa ABCD ya A B C D Bidang 4 Berat 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 8 cm Bu Berat Berat Kalau disebut A duluan Berarti Pastinya Bu A dong Ya Saya Ganti Padahal Sama A B C C Ya Nah Caranya Konsep Ini Menentukan Sudut Antara Dua Bidang Cari Pertemuan Pertama Bidang 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 Maka Kita Tarik Garis Tegak Luruh Disini Satu Tarik Tegak Luruh Satu Lagi Maka Sudut Nah Itu Sudut Antara Dua Bidang Nah Kalau disini Ini soalnya Sudut Antara Oh iya ABCD Adalah Bidang Bidang Beraturan Berarti Semua Rusuk Sama Panjang Sama Pan Jang Nah Jadi Nah Ditanya Sudut Antara ABC Dengan ABD Berapa Caranya Lihat Nah Jadi Kalau ditanya Kos Sinus Nah Cari Sudutnya Cari Pertemuannya Buang Aku Pertemuannya Pertemuan Bidang Mana Tiga Uruhnya Sama Sudah Jadi Pak AB Di sini Paham ya Nah Jadi ABD Yang di Bang ABD Dengan ABC Ketemunya Di sini Ya kan Nah Di AB Ini Ketemunya Berarti Dari ABC Ini ABC Ketemunya Di sini Satu-satunya Yang boleh Ditarik Tinggal Dari C Betul Enggak Ya kan Dia Setemu Di AB Yang Lepas Tinggal C Ya kan Nah Lalu Ini ingat Dia Segitiga Sama Sisi Ini A B Nanti Di sini Ini C Maka Kalau Ditarik Wajib Bagi Dua Betul Enggak Iya Bu Kenapa Karena Ini Kakinya Sama Ya Nah Saya Tarik Ini Kasih Tanda Siku Bu Itu Siku Ya Pokoknya Ngerti Bahwa Itu Siku Kenapa Siku Sama Taki Efeknya Ini Pasti Tegak Urus Dan Bagi Dua Sudah Ya Kita Buat Ini Misal R Ya Lalu Lihat ABD Juga ABD ABD Kan Di B Nanti Persamaannya Sini Satu-satunya Ngelepas D Dan Ini Ingat Sama Kaki Kan Ya Maka Tarik Ya Kan Dan Tegak Urus Dia Di Sana Maka Sudutnya Nah Sekarang Kamu Lihat Apa Lihat Segitiga Dari Gambar Ibu Lihat Segitiga 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 Apa CMD 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 Berarti Kamu butuh CR Butuh DM Kembali BC itu Tadi Rusuknya Dikasih tau Berapa Saya 8 Gak Dibuat 8 pun Nanti Jadiin A Bu Misalnya Gak tau Rusuk Ini W Dia nakal Kalau Ini Ini Pasti Berapa Setengah A Setengah A Maka N nya Berapa Bu Ini A Ini Setengah Gampang Setengah A Kali 2 Betul Betul Gak Betul Kan Kesamanya Setengah Nih Setengah A Akad 4 Siapa tau Ini Tbk Ya kan Otomatis CMD Berapa Ini Setengah A Akar 4 Ini Setengah Kita Ganti Setengah A Akar 1 CMD Berapa CMD Berapa Setengah A Akar 5 Akar 3 Akar 3 Setengah A Akar 4 Kurang 1 Setengah A Akar 3 Coba Periksa Beda Gini Ini Tadi A A Ditarik Setengah A Sama 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 Berarti DM Juga Setengah A Akar 3 Ya kan Betul Iya Bu Lalu Saya gambarlah Segitiganya Kesini Kemana Saya buat Saya gambar Segitiganya Ini N N Setengah A Akar 3 Ini D Ini Setengah A Akar 3 Ini C CD Kamu tahu CD A Tadi kan Oke Terus Gimana Pakai Turantos Kan yang ditanya Disini kan Suditnya Bentuk Ini Kejepit kan Ayo Aturan kos Masuk Aturan kos Silahkan Aturan kos Maka Kos Alpa Siapa yang mencetuk Kos Alpa Gini Boleh Itu Ibu nakal Andaikan rusuk Gak dikasih tahu Kalau Dikasih tahu Kan enak Iya kan 2 3 Iya kan Andaikan Begini Dikasih Yang paling sulit Nih Andaikan dia AUGBK Gak dikasih tahu Rusuk Sembarang A Masuk Nah Kuartin Kuartin Bisa dong Bisa ya Bisa enggak Kembali Ke sini Yang terjepit Ayo Nanti Saya buangkain Tadi Ini yang gampang A3 Kuart Andaikan yang Paling sulit Nih Setengah A3 Kuart Kurang Didepannya A2 Perdua Kali Setengah A3 Kali Setengah A3 Andaikan Yang dikasih Yang paling sulit Setengah A3 Kuartin Berapa Nanti kita Bu Kalau rusuk Keempat Ayo Bu Itu dia Kuartin Aku enggak Tahu Setengah A3 Kuartin Setengah A3 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 A4 A3 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 Sampai ke sana Ya, udah gak kelihatan ya Kemana lah saya buat Jadi caranya hitung-hitungnya ya 6 per 4 kurang A kuadrat Jadi 4 per 4 2 per 4 dong Sampai yang paling bawah gak kelihatan Saya ganti Sampai situ kelihatan ya Aduh, kesini saya buat Dari sini Saya kelihatan kesini Maka kos alfa 6 per 4 A kuadrat Kurang A kuadrat Dibagi setengah Kali A kuadrat Kali 3 Jadi nampak perempat Jadi 2 per 4 A kuadrat Dibagi setengah A Kuadrat 3 Setengah itu saya melihat 2 per 4 Gitu kalau gak kau rusuk Ibu kembalikan Jangan mau susah Ya Rusuknya tadi kembalikan Berapa rusuknya nak? Saya ganti nak 8 8 Lakukan Ayo Itu kalau misalnya Ketemu angka yang susah Ya Jadi ke 8 Ini 4 Masukkan nak 4 2-2 CM Gak ketemu dong Ini 2-4 Maka CM dengan DM sama ya Sama enggak Sama enggak Maka buat CM sama dengan DM Sama dengan 2 Akan 3 Paham? Dari mana 2 Akan 3? Ini kan 2 Akan 3 Ya Lalu lihat Segitiga CMD Saya gambar Saya gambar MDC CM nya 2 Akan 3 2 Akan 3 CD nya 4 Ayo lakukan kos Sudutnya kan disini Kos apa? Lakukan Yang kecepitnya siapa? 2 Akan 3 2 Akan 3 kuadrat Langsung ya Tambah 2 Akan 3 kuadrat Kurang di depan Per 2 Akan 3 Kali 2 Akan 3 2 Akan 3 kuadrat Berapa nak? 2 nya 2 kali Akan 3 nya 2 kali Berapa itu? 12 12 Tambah 12 Kurang 16 Per Nah 2 Akan 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 3 Akan 3 kan? 12 Akan 2 24 24 kurang 16 8 8 Dibagi 8 kali 3 Mati Sepertiga Jangan digalikan Biarkan begini Faham ya nak? Gituat-gituat kos Jadi cari yang kejepit siapa? Gitu Ya? Oke Nah statistiknya pelajari Kalau ternyata ada yang gak faham statistik Nanti tanya ibu Terus ibu tanya nak Ulangannya hari apa jadinya? Jumat atau termalam? Woy Tadi yang gak masuk siapa ya? Oh Gabriela ya Jumat aja bu Hah? Jumat Boleh gak? Sore Yaudah saya kirim di Di grup kelas aja deh Jam berapa nak? Jumat Jumat bu Jumat siang atau enggak Jumat malem Boleh gak bu? Malam aja kali Iya bu Malam aja bu Iya Oke bu Terima kasih bu Udah selamat Udah selamat Tidak Terima kasih. Bu, izin left ya Bu. Oh iya, ya makasih ya.